Intro Jelang pengumuman hasil otopsi Teddy kecewa dengan Rizky Vibyan tak cabut laporannya Ini katanya Proses otopsi dengan Salina Zubaida rupanya belum berakhir Proses otopsi jenazah Lina dilakukan berdasarkan laporan yang dilakukan oleh putranya Rizky Vibyan Putra pertama Almarhumah Lina dan Sule Laporan tersebut dilakukan Rizky Vibyan lantaran ia merasa ada kenyangalan atas meninggalnya sang ibunda Lina Zubaida Untuk itu anak sulung Sule tersebut membuat laporan ke pihak kepolisian untuk menyelidiki penyebab meninggalnya sang ibunda yang cukup mendadak Atas laporan itu polisi kemudian melakukan otopsi pada jenazah Lina Zubaida Ternyata ayah sambungnya Teddy Pardiana suami mendiang Lina Zubaida sempat meminta Rizky Vibyan untuk mencabut laporannya Namun hal tersebut tak dihiraukan oleh Rizky Malahan Rizky pun tak bergeming Teddy pun kemudian Menyampaikan pendapatnya Merasa Tak nyaman Sudah telat sekarang untuk dicabut laporannya Dulu waktu sulung otopsi Kalau sekarang sudah dipotong-potong Almarhumah istri saya Kata Teddy saat dihubungi oleh awak media pada tanggal 30 Januari 2020 kemarin Lebih lanjut Teddy tidak bisa memastikan apakah akan kembali meminta Rizky Vibyan untuk mencabut laporannya Belum tahu mau dicabut apa enggaknya Soalnya besok hasil keputusan otopsi diumumkan Ucap Teddy kemarin Seperti diketahui sebelumnya Lina meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020 Dan dimakamkan di Makam Sekelimus Utara Kota Bandung Kemudian Rizky melaporkan Meninggalnya Sang Ibunda ke Polis Tabis Bandung pada Senin 6 Januari 2020 Lantaran menduga adanya kejanggaran Setelah itu polisi menindak lanjut di laporan Rizky Vibyan pada 8 Januari 2020 Dengan melakukan olah TKP di rumah Lina di Jalan Neptunus Tengah Kamis Tepatnya 9 Januari 2020 Makam Lina dibongkar dan jenazah Lina dilakukan otopsi Usai proses otopsi jenazah Lina kemudian dipindahkan dan dimakamkan di ujung gerung Sedangkan Kabit Humas Polda Jawa Barat mengabarkan Hasil otopsi Lina Zubeda akan diumumkan hari ini Jumat tanggal 31 Januari 2020 Di Mapolres Tabis Bandung pada pukul 14.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Jadi bagaimana menurut kalian guys kekecewaan Teddy Yang laporannya tidak dicabut oleh Rizky Vibyan Lalu juga silakan kalian tunggu Kabar terbaru bahwa Rilis laporan hasil otopsi Lina akan dikeluarkan oleh POS Tabis Bandung pada pukul 14.00 Silakan panjangin terus Jangan lupa komentar di bawah Tentunya like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton